Nama aku Rahel, usiaku 20 tahun. Hari ini aku akan merasakan kehidupan seperti Aki Ateng sebagai penambang batu gambit. Di rumah yang sederhana dan hanya beratap bilik bambu, juga barang-barang seadanya menjadi tempat Aki melepaskan rasa lelah. Setiap harinya, Aki akan menuju gunung untuk mencari batu. Ini dia tempat kerja Aki Ateng. Setiap harinya, Aki berjalan kaki ke atas gunung batu ini. Selain jaraknya yang jauh dari rumah, di sini juga sangat panas, hingga kulit rasanya seperti terbakar sinar matahari. Habis dalam ini ya. Aduh, kenapa Nek? Aduh, ada masuk ke mata, Ki. Udah, udah, udah. Gak apa-apa, Ki. Gak apa-apa. Udah, udah, jangan gitu, jangan dipaksain. Gak apa-apa, Ki. Beneran, kan aku emang pengen bantuin Aki di sini. Udah, gak apa-apa. Nah, aku tiba-tiba di sini sendiri ya. Gak apa-apa, Ki. Gak apa-apa, Ki. Gak apa-apa, Ki. Gak apa-apa, Ki. Iya, panas, Neng. Jangan dipaksain. Ini masunya udah bisa, Ki. Bisa. Ini ya, Ki. Udah, Ki, ini udah kecongkel, Ki. Wah, Alhamdulillah, Ki. Panas, ya. Sudah berapa. Dapet batunya, Ki, kita. Alhamdulillah, Ki. Ternyata susah banget ya, Ki, dapet batunya. Iya, susah. Kadang, Ki sehari gak dapet juga, Ki. Dapet kadang-kadang itu saat parunya mobil. Itu dapetnya berapa, Ki? Dapet nanti itu udah paling minat. Saat minggu atau lima hari. Iya, lima hari. Kita dapet sepuluh lakta Rp 50 ribu. Rp 50 ribu lima hari? Dibayar. Iya. Cukup. Udah paling-paling deh buat beri beras tiga liter uang gitu. Udah sebulan. Kalau gak cukup, sisanya ya nambah ke warung hutang dulu. Itu pemasukan yang gak enak, yang suka-dukanya gitu. Yang sukanya kita sehat. Yang dukanya kita gak makan buat besok. Udah tua, gak bisa kerja yang lain. Ya, seperti ini ada. Kadang-kadang mau hutang, kita ke warung. Ntar yang dulu belum dibayar. Itu paling sedih. Iya, paling sedih. Siapa yang tidak terenyuh mendengar rintian hati Aki Ateng yang hampir tidak bisa makan setiap hari karena tidak mendapatkan uang. Aki pun tidak bisa mencari pekerjaan lain karena usia dan tubuhnya sudah mulai rentah. Aki hidup sendiri tadi Aki cerita, emang anak-anak gak ada Aki yang bantu Aki. Udah pada misa, udah kerja sama kerja. Udah punya hidup masing-masing ya, Aki. Dia juga agak susah, banyak anaknya gitu. Jadi anak juga ngurus cucu-cucu Aki ya. Jadi Aki usaha sendiri di sini. Usaha sendiri aja gitu bagaimana makan kita udah gak mau ngarepotin anak. Kita pasti tahu bahwa hidup sendirian itu tidak mudah. Namun Aki rela berjuang seorang diri demi tidak merepotkan anak-anaknya yang juga sudah memiliki keluarga. Kalau Aki cucunya ada berapa banyak, Ki? Cucunya banyak, udah ada 15. 15? Iya. Sering gak, Ki, ketemu sama cucu, Ki? Kalau cucu ya setahun sekali, gimana, lebaran puasa baru ketemu. Berarti selama ini Aki sendiri sebenarnya kangen, pingin bareng-bareng ya, Ki? Iya, punya semua, ya gitu ceritanya. Cucu pernah minta sesuatu gak, atau Aki pingin ngasih gitu. Bukan gak mau ngasih sekarang, gak punya sama-sama. Sebagai orang tua dan seorang kakek, tentu Aki ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Walau yang bisa Aki beri saat ini, hanyalah doa yang tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Udah dapet batunya, Ki? Iya nih, tadi abis dapet batu sama Aki, abis kerja. Saya ambil ya. Loh. Kok diambil sih, Kang? Ini jatah. Jatah apaan? Kita abis kerja keras, saya sama Aki udah kerja buat dapet batu ini. Kenapa buat anak ini? Kini, masa mau diambil sih, Ki? Ini jatah sini. Udah jangan lagi, ini kerja keras kita, Ki. Apaan sih, gak mau? Jangan lagi, jangan, Ki. Udah buat anak sini aja. Apaan sih, ini ada kerja keras saya sama Aki. Kok gak apa-apa sih, Ki dibawa, Ki? Udah, Ki, buat saya ini ya. Aki cari lagi aja. Gak bisa dong, Kang. Udah, Neng, biarin. Ntar ngarik lagi yang banyak. Tapi kan kita udah kerja keras, Ki, buat dapetin batu itu, Ki. Gak apa-apa, Neng. Ngambil lagi batunya. Udah, kita diambil orang, kita sabar aja harusnya. Yaudah, kita cari lagi, Ki. Yaudah, yuk, kita cari batu baru lagi, Ki. Iya. Yaudah, Ki duduk aja, Ki. Bistirahat sebentar, Ki, ya. Iya, Ki, gak apa-apa, Ki. Bagaimana bisa, Aki justru bisa ikhlas dan pasrah saat haknya dirampas oleh orang lain. Ya Tuhan, semoga lelah Aki hari ini bisa menjadi berkah yang berlipat ganda. Ki, aku dapet batu yang gede, Ki. Ki, Ki, aku tadi dapet batu gede, Ki. Iya, sekarang udah dapet mau kumpulin aja, kita dibawa. Sekarang kita kumpulin, Ki, batunya. Ya, dikumpulin. Sekarang aku dan Aki harus memindahkan batu ke tempat yang lebih aman. Namun jarak penyimpanan batu sangat jauh dan harus naik turun bukit. Belum lagi kami harus bolak-balik mengangkat batu. Karena kami menggunakan pengki bambu yang tidak bisa membawa beban terlalu banyak. Sungguh berat dan panjang sekali proses pekerjaan Aki. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Senang duduknya di sini mudah. Ya, Ki. Ini hubung Pak Aki udah gini, Neng. Rupanya udah selama ditinggal 23 tahun. Amat mitra seperti ini hubung ditinggal. Kenangannya udah. Istri Aki udah meninggal, Ki? Udah. Meninggalnya tahun 2011. Terlalu indah dilupakan Terlalu sedih Gitu. Kalau boleh tahu istrinya meninggal kenapa, Ki? Udah. Penyakitnya. Jadi penyakit itu udah. Anak kuda duluan, dianya belon gitu. Jadi terlalu serang jantung. Minyak. Jadi di rumah sakit ya udah enggak ini. Udah enggak sehat. Dipulangkan dari rumah sakit habis pulang. Pulang dianya langsung jam 10 malam. Dia minta maaf. Udah diselamin, sium tangan. Langsung dia meninggal. Dulu sebelum Umi meninggal, Ada pesan terakhir enggak dari Umi untuk Aki? Amanatnya dia jangan sampai dilupakan. Selat lima waktu aja. Itu yang paling dikangen. Ki biasanya kalau lagi kangen sama Umi, Apa yang Aki lakuin, Ki? Cuman itu, Neng. Jadi Aki udah ngeliat fotonya aja. Yang dibalik itu ada. Masih ada fotonya, Ki. Masih, masih ada. Kalau kangen, Mandang fotonya ini. Umi ini. Ini Umi. Ini Umi. Ini juga Umi. Segitu persingkatan dari kangen-kangen. Semua orang yang udah tiada, Ada bekasnya seperti foto ini. Nah, memang itu dikangen. Di balik ketegaran Aki selama ini, Ternyata tersimpan kerinduan yang sangat mendalam Untuk almarhumah sang istri. Walau raga mereka sudah terpisah jauh, Namun Aki bak tidak bisa berhenti memandangi kenangan mereka. Jadi dikuburnya enggak di makam umum. Oh, enggak di makam umum dimana, Ki? Ini makam umum jauh gitu di Rawabule. Tapi ini mah di makam sendiri, Di cangah sendiri. Dekat sini. Beli sengaja buat keluarga gitu, Bapak Aki dulu. Nah, ini maka gak jauh kita lagi berkunjung. Kalau lagi kangen-kangen, ya datang ke situ. Itu neng, Bapak Aki bakauan kangen-kangen sekarang. Bapak Aki udah tiada, ayo almarhumah udah. Bisa lihat fotonya aja ya, Ki? Iya, lihat fotonya aja. Aki kira-kira kalau ada yang mau disampaikan ke Umi, Aki pengen ngomong apa, Ki, ke Umi? Iya, pokoknya sekarang minta maaf ke Umi, Enggak bisa ngebahagiakan. Mudah-mudahan Umi sini kasih selamat ada di alam kuburnya. Begitu. Memang Bapak Aki kangen ke orang Udah tiada. Entah sudah sebesar apa rindu Aki terhadap istrinya. Harus hidup jauh dari anak-anak saja sudah berat. Ditambah lagi, Aki harus melalui itu semua tanpa ada yang mendampingi. Namun apapun itu, semoga Aki terus diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah selama hidupnya. Bukan diri ini tak terima kenapa...